Hai eh enggak sih neng video video yang Bumina Oh gitu Ayo sahabat di bumi Oya sih Bu Bu Masya Allah Barakallah untuk rumah yang ujung ini kawan-kawan memiliki pemandangan yang sangat-sangat luar biasa Hai buah bener-bener dia ngikutin Hai benernya ngikutin itu Hai would bye Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini saya akan aprak-aprakan ke kampung Lebak Bitung Nah yang berada di sebelah atas sana Ya mestinya kalau Lebak itu ada di lembah Tapi kalau ini malah di atas kawan-kawan Harusnya pasir Bitung Tapi itulah Kurang lebih 3 tahun yang lalu saya pernah ke kampung ini kawan-kawan Dan sekarang saya berkunjung lagi ke sini Untuk melihat suasana setelah 3 tahun kawan-kawan seperti apa Ya gaskan kawan-kawan kita ke kampung Lebak Bitung Ada perkembangan apa Setelah 3 tahun kawan-kawan Ya Mudah-mudahan dulu yang kecil-kecil Sekarang udah gede-gede kawan-kawan Masya Allah Pesawahan sebelah sana kawan-kawan Sangat-sangat indah banget ya Ini adalah sebelah kiri menuju kampung ke Lebak Bitung Pesawahan sebelah sana Masya Allah Ya Bukitnya itu diselimuti kabut tebak kawan-kawan Nah inilah selamat datang di kampung Lebak Bitung Wah Ibu gak ada kucing saya gini kan Kucingnya katanya mau ikut Atau ajak Mbak Apatunya keblek Jadi itu sawah Kun bay merenda Hayeng olahraga Meren Kucingnya bagus banget lagi Oh gitu Coba bisok Mbak gara jalan nih Ngali kulitur kan Mbak Coba saya pengen lihat Si Mbak jalan kaki dia ngikutin nggak Wah bener, wah bener dia yang ikutin Bener dia yang ikutin Itu Bener, Mak Memang sok memilu baik itu, Maknya Sok diajak, tarakan itu, Mak Sok diajak, tarakan itu Atau taro, Mak Atau kumah, Eta Wah Bener-bener dia yang ikut, coba, coba, Mak Bener dia yang ikut, tuh Bagus banget kucingnya Kucingnya bagus, ikut-ikut lagi Ikutin terus Wah, ini mahal ini Mahal ini Terus, Mak Ayana kumaham, Etau supaya Entemimilu, Mak, Etau ucing Kararajakannya ucing, Dak Oh, suka mengikut ya Kucingnya Kucingnya montok banget lagi Ini pula Mau, balik kemana, Etau? Oh, bener Kita ikut lagi, kawan-kawan Coba, Coba, Coba Coba, Coba, Coba Aduh, kakadit itu Ngikut, Mak, Coba Ngikut, ya Wah, Coba, 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 Coba Mahal, ya, Mak 10 juta Kayak wala dibikin, Mak Wah, layan semuanya 10 juta 10 juta 10 juta setengah Bikin Ini ikut dia Ini jenis kucingnya Bukan kucing kampung Bagus, ini Oh, jadi dia suka Katanya dia suka Ngusir ayam Kalau Ngusir ayam, iya Oh, gitu, Mak Oh, gitu Sokuman ini diusir Oh, jadi ada kerjanya Kawan-kawan nih, kucingnya Lucu banget Mak, saya bawa pulang aja tuh Jadi kalau ada ayam Matuk padi sih Mak diusir sama dia gitu, Mak Terus namun ayah berit Eh, bu, berit Capuk gitu Pehan Wah Hebat amat, Mak Ucing Benar Mak, mak, iya Romeng oge Seaya, boris Seaya Kami ayah-hayam Kak, imam Bicara Wah Halin pokok dia Oh Hebat amat dia Jadi kalau ada ayam Mau masuk ke rumah si emah Diusir sama dia, katanya Wah Ini jenis kucing apa ya Jenis kucing apa ini ya Keren banget ya Iya, boleh kemarahan Ibu-ibu Namanya tawas itu Nanti nganter ke Sakit Oh, mohon 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 Ini nungguin dia tuh Itu nanti Dia nungguin Jadi kayak Maaf, kayak guguk gitu Majikan diem, dia diem Tuh Wah Takut diot kamera Oh, ini ada yang nunggu padi nih Kita lihat yang nunggu padi dulu deh Sampurasun Di kampung ini Ini padi Tidak boleh digiling Menggunakan mesin modern Seperti heler Tapi harus ditumbuk Seperti ini Ya Kalau melanggar Nanti ada hukumannya Kawan-kawan Hukumannya dari Deluhur langsung Selamat menikmati Oh, iya toh seber tahun Pak Riana, bu Sekitar 6 tahun Walu 6 tahun Kawan-kawan padinya Usia padinya 6 tahun Baru ditumbuk hari ini Nah, jadi Kalau nanti Misalnya tahun ini Dipanen nih Sawah ini Ini kan sawah Kawan-kawan Di belakang tuh Kalau ini dipanen Nanti Ini kemungkinan Dimakannya bisa 3-4 tahun lagi Selalu ada keunikan Di setiap perjalanan Petualangan Alhamdulillah Hari ini Kita lihat Yang unik Unik Yaitu Berupa kucing Kawan-kawan Yang selalu ngikut Dengan majikannya Luar biasa Biasanya yang begitu Tuh gogok Kawan-kawan Namun disini Kucing juga Seperti itu Wah Hebat Luar biasa Ya disini Bagaimana Cara mendidiknya Tuh Siapa yang Mentraining dia Luar biasa Luar biasa Para ronten Kamara anak Ibu-ibu Tadi mak ayak Wah Tadi ada Orang disini Sekarang Tidak ada Kemana ya Ya Peruntun Ngiring Ngelangkung Masih seperti Yang dulu Kawan-kawan Perkampungan Yang ada disini Karena memang Ini adalah Kampung budaya Kampung yang Sangat menjaga Istiadat Jadi tidak ada Perkembangan Signifikan Kecuali Hanya menambah Rumah-rumahnya Aja kawan-kawan Bertambah Yang tadinya 30 Misalnya Jadi 31 Namun dengan Desain rumah Yang sama Disini Tidak ada yang Menonjol sendiri Ataupun rendah Rendah sendiri Sama semuanya Kawan-kawan Luar biasa Luar biasa Para Para runtun Ngiring Amang Kepalih Dia Wah Sedang ada Acara apa Ini Kumpul-kumpul Warganya Kang Buntun Damang Sama Salim Wah Aya Aya Aki Damang Puntun Aduh Aki Damang Mas Menuju Nah Aki Tidak Oh Kios Mohon Selatuh Ramihra Puntun Aki Selatuh Baraya Separa Kancak Dilur Salumbur Puntun Nuju Narawan Alah Yes Sama Puntun Ibu Ibu Sada Ananya Nuju Karya Baik Aya Nuju Radha Santai Panggintan Di Etan Ananya Di Sawah Di Huma Parena Nuju Bekah Ya Mohon 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 Jadi Si Abah Katanya Ini Mau Buka Warung Warung Sebelah Sini Ya Aman Wah Warung Ini Oke Kita Akan Lanjutkan Kesebelah Sana Dulu Ada Apa Disana Aki Teteh Ibu Marangah Sada Merkamah Mohon Eh Tah Khusus Tantai Terji jadi yang bawah ini atapnya hampir sama dengan rumah ini yang ini agak sedikit ngiri-ngiri sedap eh bocah lagi apa itu bocah di kolong ini ada bocah di kolong ngapain ya ada yang ada di kolong sepertinya ini anak ini yang dulu pernah saya keker ini eh eh nujunan ada di kolong si adek nih udah gede dulu kamu pegang parang masih kecil banget udah gede sekarang udah gede nih deh tuh iya ini dulu bener nih bocah ini ya helah udah 3 tahun lebih sekarang udah pemuda bener ya dulu kawan-kawan dia disini nih lagi pegang parang berdua di sebelah sini sekarang udah gede ya bu kayaknya dulu disitu ada rumahnya punya itu ayah diri bumi ya diri lapang poli asal ayah bumi dirinya kapung kurma itu ayah oh lapang poli ya namanya cobi lapang poli nah jadi perkembangannya saya datang kesini tuh ada lapang poli sekarang mah dulu mah belum ada ibu-ibu gak rumpuh di dia ya di warung ya bangun hangen di jajanan ya apal baik ibu-ibu seolah tuh kumpul ken sadaya ibu-ibu nanti dia ibu-ibu ibu hungkul kurang jajanannya sok ya yang di bawah juga ayo kadanya sok karumpul ibu-ibu sekarang mah kita sekarang mah kita jajanin ibu-ibu udah sok kumpulin kumpulin ayo teh kadanya si teteh terus kaduh putra iya sok bu ayo jarajan jarajan ya ibu-ibu ayo di jajanan ku abdin biasanya sok kurang kali ku jalaran mulang kali di sekolah ayo bagian ibu-ibu ya jadi emot kan itu ibu-ibu ke abdi alhamdulillah dulu rantai panjang ibu-ibunya ibu-ibu baru di jajanan seneng seneng siap bu serbu siap bu lah enak sok adu buka ngejajan sok ngejajan sok ngejajan oh oh etek nah bisian dita dan kuramas sampo sampo mak mak jajanan itu mak 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 kreo buatan sok mak sok Oh gitu Sampo bisa tajan kuramas Mangga Mangga laporan kan itu laporan Alah alah Selalu ada yang indah Di setiap perjalanan petualangan Alhamdulillah Ya sok Makal emang bisa pilih tikurin Ataupun dia mengkanding meni Meni jurang ke hanap 7, 8, 8, 10, 11, 12, 12 Ya teh Atur lumayan ya Tete balonja apa itu? Balonja makan Oh sabun 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 bandi Jajanan buat anak kecil Ya jadi anaknya kejajanin Tetehnya juga jajannya Ayo Ayo Mak kadu ya mak Mak kadu ya mak Mak kadu ya Ayo mak hati-hati mak Rame lah di jajanan Sekampung kadu Jajanan buat anak kecil Roti Roti naon Roti Roti ompong alhamdulillah atur lumayan namanya minyak minyak tinggalin kawan-kawan lihat ya beku karena ini hawa dingin di sini, hawanya dingin banget mohon mak kawan-kawan oh sok boleh, berarti kena belas ya boleh mamahnya sakit boleh sok kentos warungnya sih yang punya warung mana? ini, jajan manis jajan oke tetesok ya gak apa-apa ada jatah tegang warung oke ibu-ibu parantos jajanak parantos arisa ermah tetiasa hatur lumayannya punya salib sewangnya anu ke duwarungnya anu mana? iya laris manis barang habis duit kumpul oh gitu sabar rahaun seratus enam puluh seratus enam puluh mari teh nah itu ada kelebihannya pat puluh ribu beli itu aja buat si abah yang kerja disitu tuh iya beli rokok bagi-bagiin ya oh aduh si akang udah udah bahagia ya si akang ya oke bangga ibu-ibu pilih anu badekasawa anu badenye seh manga dirajeng apun tengah wakanya hatur lumayan manga teh sami-sami teh manga 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 atas atas ibu atur nuan manga atur nuan ibu-ibu marangas Assalamualaikum Assalamualaikum terima kasih nah ini kawan-kawan yang ada di atas ini nih lumbung padi atau leit ya leit ini memang didesain terpisah dengan warga ya agak sedikit jauh jadi kalau ada kejadian kebakaran padi itu selamat kawan-kawan rupanya turun hujan wah turun hujan dan saya akan coba berteduh ya manga 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 turun manga hujan grimis kawan-kawan duh jadi kita neduh-neduh dulu disini ya ini kalau perempuan disini ya itu pakaiannya ini menggunakan samping ya dan itu dan itu biasanya terjadi memang di kampung adat seperti ini jadi kalau di luar kampung adat sangat jarang sekali gadis muda seperti si teteh ini menggunakan samping itu kan tuh pakaian di samping begitu kalau disini oke hujan cukup reda kawan-kawan dan kita akan aplakan di baris bawah barisan yang bawah aduh licin banget ini ya Allah bismillahirrahmanirrahim aduh-aduh aduh-aduh cip aloh akbar hampir saja saya celaka kawan-kawan aduh licin banget sendal nih oke kita tinggalkan rombongan ibu-ibu yang tadi dan kita akan lanjutkan ngapak sebelah sini kawan-kawan namun nih hujan lagi kawan-kawan hujan aduh saya harus berteduh dulu disini nih punten ibu ngiring nyuhan duh hujan lagi nah kita akan numpang duduk disini nih ya Allah ini kelihatannya ah numpang duduk disini nih hujan bu punten ngiring calik ngiring calik bu hujan masya Allah untuk rumah yang ujung ini kawan-kawan memiliki pemandangan yang sangat-sangat luar biasa mari kita cek kita lihat sejenak huh nah yang ujung itu tuh ya kesalahannya pesawahan tuh alah ini balai-balainya mantep banget dengan pemandangan asli mantep asli tuh ya eh masya Allah kebarakallah subhanallah walhamdulillah istilah kawan-kawannya tuh perkampungan ya perkampungan pesawahan ke sana kawan-kawan ya sekelilingnya pesawahan masya Allah kebarakallah kabut semakin tebal eh ini gak ayah sih neng gitu ya ini dia neng bumi na oh gitu ayah saha di bumi oh iya sih ibu bu punten iya panginten hoyong ayu terangun si aku maha bumi-bumi di kampung adat tiasa nih gak di kabut tiasa oh mohon punten nyabunya ngiring nyabunya bismillahirrohmanirrohim nah seperti ini nah seperti ini kawan-kawan inilah kampung adat sampurasun ya tuh adek damang adek damang ininya apa itu kayunya ini apa namanya udah kulimis banget tuh ya bersih banget kayunya bagus tiasa karapur ibu tiasa nah ya kita lihat ini bagian dalamnya seperti ini ya kita lihat yuk ini ada kamar ada kamar satu ya bu ya iya kamar satu nah ini dapurnya seperti ini tuh ini untuk lantainya sendiri terbuat dari talupuh atau bambu kawan-kawan ini yang begini biar bambu begini awet banget kawan-kawan awet banget ya nah ini dapurnya seperti ini dapurnya hawu buat masak jadi masak nah masak disini kawan-kawan itu tidak boleh menggunakan kompor gas ya bu ya tapi memang kalau masak masing nggak boleh kan nggak boleh harus pakai ini pakai dangdang ini ya harus pakai dangdang pakai hawu jadi tidak boleh menggunakan magicom juga nggak boleh ya bu ya jadi yang modern-modern dilarang ya bu ya jadi model magicom tekenging ya bu ya jadi harus menggunakan seeng nah ini kawan-kawan cettingnya wali loba ya apa ini namanya ibu namanya dinamina ini bobok bobok oh banyak banget ya Allah bu dijual banyak banget banyak banget itu di atas ya Allah kayu bakarnya juga banyak ya musim hujan begini tenang kayu bakar banyak nah ini tungkunya seperti ini memanjang ya khas ini di Banten Pakidulan seperti ini oke kita coba lihat ke depannya nah ini ke ruangan tamu sekaligus ruangan tengah ya seperti ini aja di sini ada balai-balai si Neng dan tetangganya nongkrong-nongkrong dan bercengkrama di sini untuk hawanya di sini sangat dingin kawan-kawan ya kabutnya ini seharian ini bakalan kabut terus sekarang sudah jam 11 kawan-kawan ya kampung Lebak Bitung ini termasuk ke dalam suatu komunitas adat kesepuhan gelar alam kawan-kawan dulu namanya cipta gelar nah berada di sebelah sana nah sana kawan-kawan jauh sekarang pindah ke sebelah sini ya jadi namanya gelar alam dan ini kampung ini juga termasuk ke dalam komunitas tersebut jadi segala adat istiadatnya harus mengikuti kesepuhan kawan-kawan ya dari mulai penataan rumah cara bertaninya kehidupannya itu ada aturan dari nenek moyang mereka dari leluhur mereka kawan-kawan ya jadi seperti itulah kawan-kawan dan 3 tahun yang lalu saya sudah pernah kesini ya dan ternyata masyarakat masih ingat dengan saya ya dan mereka apa sedikit senang gitu loh jadi katanya Akang sudah pernah kesini namun Alhamdulillah Akang balik lagi jadi mungkin saya tidak melupakan mereka lah ya ya seperti begitu saya juga senang bisa bertemu dengan masyarakat disini bisa jajanin lagi meskipun memang nilainya tidak seberapa kawan-kawan baiklah kawan-kawan petualan amdesaku aprak-aprakan di Kabung Lebak Bitung Desa Sukaresmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi kawan-kawan cukup sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati